Itu benar adanya saya yang bikin sesuai dengan fakta, realita, apa yang saya rasakan, kemudian apa yang saya alami dan harapan bisa berbagi pengalaman saya dengan teman-teman yang sama-sama pernah mendapatkan surat pemberhentian dengan hormat. Saya minta dibuktikan ketika saya melaporkan dan saya juga di BAP, itu sudah terbukti dan dilihat CCTV-nya oleh PI KPK. Dilihat saya minta untuk dilihat CCTV-nya ada, kemudian ada BAP-nya, dan itu juga emang ada. Beliau melihat masih ada, waktu saya di BAP itu masih ada, itu benar-benar itu. Dari sekian lama perseteruan tentang KPK, ada salah satu toko penting di sana. Namanya Novel Baswedan. Nama Novel Baswedan dikaitkan dengan jaringan Taliban di dalam KPK. Polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Novel lah. Taliban ini adalah istilah dari kelompok ideologis berdasarkan agama yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara syariah. Novel adalah mantan anggota kepolisian bertangkat terakhir sebagai komisaris polisi. Dan dia dulu menjabat sebagai kasat reskrim Polres. Sekitar 6 bulan lalu Indonesia Polisat mengeluarkan pernyataan bahwa ada perseteruan di KPK. KPK terpecah dua antara polisi India dan polisi Taliban. Ini informasi yang kita dapat dari dalam. Makanya ini dari dalam, istilahnya dari dalam. Dan tidak seperti yang diramekan sekarang ini bahwa... Siapa yang India, siapa yang India? Jadi polisi India itu adalah kelompok non-Nopel. Polisi Taliban adalah kelompok no-Nopel. Itu, itu persisnya. Kesian sih, Bang, kalau misalkan dikasih label polisi India. Karena polisi India itu terkenal, mereka itu baru datang ke TKP ketika perkaranya sudah selesai. Jadi kesian kalau mereka dilabelin seperti itu. Yang kedua, memang banyak permasalahan. Kita tahu bahwa ada perseteruan antara dua kelompok polisi itu memang sudah ada. Tetapi apakah kemudian permasalahannya adalah dengan cara memilih camping yang rekam kejata buruk dan juga merevisi undang-undang KPK dengan proses yang sangat tidak layak saat ini. Ada problem yang sangat serius di internal. Kalau cara berpikirnya seperti itu lebih baik tidak ada KPK. Karena KPK itu dianggap mengganggu kepentingan besar. Kepentingan besar yang bersekongkol. Mengambil uang rakyat atau hak yang seharusnya diterima. Buat apa ada KPK? Karena KPK mengganggu kepentingan besar para koruptor ini. Karena KPK ada juga yang bilang dulu Menteri KPK mengganggu investasi. Dulu di gaji kami itu, di silip gaji kami itu ditulis. Jadi tiap bulan kami dapat silip. Kesaksian security yang dipecat karena foto bendera HTI di KPK, Febri Diansyah, ngamuk. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Bendera HTI di KPK adalah sebuah fakta-fakta yang diambil lewat telepon genggam dan ponsel pintar dari salah satu seorang mantan security di KPK yang mencintai negaranya dan juga mencintai agamanya sehingga tidak rela agamanya yang baik dihancurkan oleh segerombolan kadrun di KPK. Dia adalah security yang katanya terafiliasi dengan ormas Islam terbesar di dunia yang mencintai negara dan agamanya secara utuh. Orang ini mengatakan bahwa dia mengalami ketidakadilan dan diancam untuk dipecat karena memviralkan ruangan kerja yang ada bendera radikalis gila busuk itu. Itu benar adanya saya yang bikin sesuai dengan fakta, realita, apa yang saya rasakan, kemudian apa yang saya alami dan harapan bisa berbagi pengalaman saya dengan teman-teman yang sama-sama pernah mendapatkan surat pemberhentian dengan ormas. Saya minta dibuktikan ketika saya melaporkan dan saya juga di BAP. Itu sudah terbukti dan dilihat CCTV-nya. Dilihat, saya minta untuk dilihat CCTV-nya ada, kemudian ada BAP-nya, dan itu juga emang ada. Beliau melihat masih ada, waktu saya di BAP itu masih ada. Itu, bendera itu. Akhirnya dia membuka suara karena dia sudah keluar juga dan dipecat secara tidak terhormat. Memfoto ruang kerja di KPK dianggap sebagai sebuah kesalahan fatal oleh pimpinan dan juga oleh para pendukung Anies Baswedan dan juga kedal gurun yang ada di KPK. Mereka ini menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara semena-mena. Tidak heran jika di foto saja, mereka takut banget. Kesaksian security yang dipecat karena ambil gambar bendera HTI di ruang kerja yang ada di gedung kantornya si mantan tersangka. Novel Baswedan itu direspon oleh Febri Diansyah. Febri Diansyah ngamuk di Twitter, mengatakan bahwa Denny Seregar bikin fitnah karena mengatakan bahwa Novel Baswedan pecat security-nya. Kalau kita melihat, Denny Seregar dan Febri Diansyah ini memang cukup terkenal di Twitter. Mereka jadi selet tweet, tapi Febri cabang SCW. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Denny Seregar ini masuk akal kok. Nggak berlebihan. Novel ini punya pengaruh besar di KPK saat itu. Ia ini jadi orang di belagang layar. Febri tetap ngeles mengatakan jabatan Novel di KPK itu nggak tinggi. Tapi dia bungkam saat ditanya pengaruhnya. Jabatan Novel boleh saja rendah, tapi pengaruhnya tinggi banget. Pengaruhnya saat itu besar. Ini duga kuat bisa mempengaruhi kasus apa yang bisa diteruskan. Kasus apa yang tidak bisa diteruskan. Kapan bisa dimulai? Kapan bisa berhenti? Mantan tersangka nggak bisa lepas dari statusnya. Ya, mantan. Harusnya dipahami oleh Febri Diansyah bahwa Novel itu adalah mantan tersangka. Ya, mantan tersangka. Karena ada laporan dari para korban penyiksaan tersangka pencurian sarang burung walet. Bahwa mereka disiksa. Bahkan dari korban tersebut ada yang mengatakan bahwa Novel itu adalah iblis. Nggak percaya? Silahkan saja lihat beritanya. Banyak kok berita dari media kredibel yang mengatakan dengan sangat amat jelas bahwa kesaksian mantan tersangka pencurian sarang burung walet itu menceritakan bagaimana Novel ini bisa disebut iblis. Mari kita kesampingkan ke iblisannya Novel. Karena memang anggap saja itu masa lalu. Dari sekian lama perseteruan tentang KPK, ada salah satu toko penting di sana. Namanya Novel Baswedan. Nama Novel Baswedan dikaitkan dengan jaringan Taliban di dalam KPK. Polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Nobel lah. Taliban ini adalah istilah dari kelompok ideologis berdasarkan agama yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara syariah. Novel adalah mantan anggota kepolisian berpangkat terakhir sebagai komisaris polisi. Dan dia dulu menjabat sebagai kasat reskrim, Polres Bungkulu. Kita melihat sekarang kekisah yang lebih kekinian. Ada bendera hati di gedung tempat Novel Baswedan bekerja. Ada bendera ormas terlarang di KPK yang ternyata membuka mata kita semua. Selama ini negara Indonesia aman-aman saja. Tapi dengan keberadaan HTI dan FPI, juga para pemujanya yang diam-diam kerja di tempat lembaga negara, negara ini menjadi tidak aman. Kasus korupsi menjadi sangat marak dan diam-diam terjadi di negara ini. Merasa aman. Di DKI Jakarta, dugaan kasus korupsi begitu kencang, tapi tidak diusut sampai ke akar-akarnya. Novel hanya urusi kasus kecil-kecil dan tidak merasa perlu untuk mengurusi kasus dugaan megakorupsi di Formula E yang ternyata setelah diinterpelasi oleh PSI dan PDIP tanpa tujuh partai gurem busuk lainnya. Angkanya diubah. Radikalisme membutakan. Mereka merasa benar, tapi mereka ternyata salah besar. Mereka merasa paling bijak dan merasa paling menjalankan dan memperjuangkan agama. Tapi ternyata, Novel Baswedan lagi. Novel Baswedan lagi. Makanya gak eran jika saat Dennis Tiregar mengatakan dengan jelas bahwa di KPK sudah disusupi radikalisme, Febri marah-marah. Kenapa? Kalau bersih, kenapa harus takut? Kalau merasa di fitnah, ya urus saja ke kantor polisi. Pak malah urus di Twitter. Mau cari pendukung, tapi gagal. Kalau merasa nama baiknya dicemarkan, laku lapornya ke Twitter. Hahaha. Sekira, Novel harus berhenti main drama. Fokus saja ke KPK tandingannya. Lumayanlah dapat duit juga. Febri juga fokus saja sana sama novel di KPK tandingan mental FPI. Kalau perlu sambil pajang bendera HTI, begitulah pinggir jalan. Bagaimana menurut Anda?